Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Medina yang beriman Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang Layla Mbajenun Masih ingatkah Kisah kasih dua insan dari negeri Persia Yang banyak digandrungi remaja saat itu dan kini Kisah itu Acap kali diceritakan dengan dalih nostalgia Bagi mereka yang dilanda kasih tak sampai Ya Kisah Layla Mbajenun Kisah romantis yang ditulis dalam novel karya seorang sufi Maulana Hakim Nizami Di abad pertengahan Kisah itu menceritakan betapa kekuatan cinta Akan mengubah segalanya Kisah ini jauh ada sebelum kisah Romeo dan Juliet Yang terkenal di barat Di timur tengah Nama ini dikenal luas Dalam kisah cinta abadi antara Kois dan Layla Atau dikenal dengan sebutan Layla Mbajenun Ada puluhan novel yang ditulis para sastrawan Yang menceritakan kisah percintaan Layla Kois Atau Layla Mbajenun tersebut Nama lengkap Layla Binti Mahdi bin Sa'ad bin Ka'ab bin Robiah Sementara nama lengkap Adalah Kois bin Mulawih Bin Mujahim bin Adas bin Robiah Bin Ja'adah bin Ka'ab bin Robiah Sebagian orang menyebut Kois bin Mu'ad Yang berasal dari kabila Amir Singkat cerita Kenapa ayah Layla tidak menerima Kois Untuk menjadi kekasih putrinya Bukankah Kois remaja tampan Cerdas dan dileherkan dari kaum bangsawan Ayahnya kepala suku Bani Umar Tak lain Alasan itu merujuk pada penampilan Kois Yang kumuh Karena disandara kegilaan cinta Layla ialah gadis cantik dengan rambut hitam terurai Seperti malam Tak heran ia dijuluki sang malam Atau Lail Bola mata yang hitam pekat Pipi kemerahan Layla dilahirkan dari keluarga terhormat Di usia sembilan tahun Ia memasuki sekolah Sudah banyak lelaki yang melamarnya Namun Tak satu pun berhasil Karena bersikeras dengan ayahnya Awal pertemuan Kois dan Layla Tidak lepas dari madrasah Yang didirikan ayah Kois Madrasah itu Hanya menerima siswa-siswa terpelajar Cerdas Dan keturunan bangsawan Benih-benih cinta keduanya tunggu Di sudut ruang kelas madrasah Lirikan mata Gugahan sahir dalam risalah yang ditulis keduanya Menjadi media pemumpuk rasa cinta Perlahan Mereka menjadi tuli dan bisu Dalam artian Semua perihal yang ada di madrasah Tidak dianggapnya Karena meleburnya perasaan cinta Perlahan Kisah kasih Layla dan Kois Didengar teman sekelas Hingga masyarakat sekitar Mendengar demikian Ayah Layla menjadi malu Karena Dalam tradisi masyarakat Kersia Menceritakan cinta perumpamaan Di tengah masyarakat Ialah suatu yang dianggap naif Ayah Layla Memingit Dan mengurung Layla Di dalam kamar Ia Tak diizinkan pergi Ke sekolah Agar tak bertemu Kois Layla Hanya memendam rasa cinta Yang terus membakar hatinya Dalam kurungan kamar Layla Tak ubahnya gadis yang meronak Ia hanya melamun Hari-harinya dihabiskan Dengan melamun Di luar kamar banyak pengawal Tak diizinkan sedikit pun Keluar kamar Kecuali di pekarangan bunga Yang dibangun di depan kamarnya Sesekali ia menulis Perasaan cinta Di atas tembok Tak banyak bicara Jarang makan Dan minum Juga istirahat Kecantikan Layla sedikit mengudar Karena terlihat lemah dan sakit Begitupun Kois Ia hanya meronak Memikirkan sang kekasih Ia Bertekad keluar Berjalan mengelusuri Tepi sungai Sambil bersair Memanggil Layla Meniup serulingnya Dan bernyanyi Sesekali Kois Meluapkan cinta Dengan menulis Risalah syair-syair Di potongan kertas Dan diterbangkan ke langit Berharap Angin yang membawa Pasan itu ke Layla Ia Mengenakan pakaian Yang sudah lusuh Tidak dicuci berhari-hari Serta bau badan Menyaman-nyangat Serentak Masyarakat menganggap Kois gila Ya Memang gila Karena cinta Sebab itu Kois disebut Majenun Sebuah julukan Hina Atau Lakob Maksud Bil Al-Zami Kois Tinggal di Reluntuhan Bangunan Berbulan-bulan Tak ada yang dilakukannya Kecuali diam Dan bersyair Untuk Layla Binatang-binatang Buas di sekeliling Bangunan Kini menjadi lutut Dan menemani Kois Kois sangat Menyayangi Binatang-binatang itu Mengetahui Kegelisahan Yang diderita Putranya Ayah Kois Mengirimkan Kafilah Untuk melamar Layla Ditemuinya Ayah Layla Ayah Kois Menyampaikan Niat baiknya Mendengar itu Ayah Layla Berkata Bagaimana Bisa Saya mengawinkan Putri saya Dengan pemuda Yang gila Dan linglong Tolong Anda Mengerti Jika Anda Di posisi saya Saya menghormati Kekayaan Kehormatan Keluarga Anda Namun Perihal cinta Tak bisa disatukan Dengan hilangnya akal Ujarnya Ayah Kois Pergi Meninggalkan Singgah Sana istana Dengan perasaan Sedih Misi baik Yang dibawa Dari rumah Gagal Di perujung istana Ia merasa Kasihan Melihat putranya Mengalami Nasib yang Tak jelas Lantaran Dimabuk Cinta Layla Mendengar Jawaban Ayahnya Bukan Semakin Mengalihkan Perasaan Cintanya Kepada Kois Namun Semakin Menambah Kuat Cintanya Ia Menemui Ayahnya Dan Berkata Ayah Kenapa Engkau Tak izinkan Saya Bertemu Kois Ayah Menjawab Saya Tak izinkan Kalian Bertemu Pemuda Gila Itu Dimana Harga Diri Ayah Jika Engkau Menikah Dengannya Saya Akan Menikahkan Dengan Pemuda Yang Lebih Baik Sahutnya Tak lama Layla Dinikahkan Dengan Pemuda Bernama Abdul Salim Pernikahan Yang Dibangun Tanpa Percintaan Itu Berlangsung Di hadapan Tamu-tamu Besar Tak Ada Raut Kebahagiaan Di Muka Layla Layla Adalah Gadis Jujur Di Tengah Malam Pernikahan Ia Memberanikan Diri Berkata Kepada Suaminya Kita Sudah Menikah Tapi Kita Tidak Akan Beristri Maafkan Saya Yang Belum Bisa Mencintaimu Karena Memang Saya Menunggu Kekasihku Abdul Salim Menjawab Saya Senantiasa Menanti Cintamu Dan Tidak Memaksamu Bahtera Rumah Tangga Dijalani Tanpa Percintaan Mahar Emas Seolah Menjadi Hiasan Dinding Kamar Layla Tak Banyak Bicara Ia Hanya Berbicara Saat Ditanya Itu Pun Sekedarnya Abdul Salim Mulai Tak Kuasa Ia 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 Tak Mendapat Kebahagiaan Selama Pernikahan Hingga Di Perujung Kematian Berita Pernikahan Dan Meninggalnya Abdul Salim Didengar Oleh Khois Ia Memperanikan Diri Pulang Ke rumah Bertemu Ayah Khois Saat Di Madrasah Bernama Amar Saat Di Madrasah Amar Dikenal Dengan Siswa Yang Tak Terlalu Pintar Namun Ia Menyukai Perihara Strategi Perang Jauh-Jauh Hari Ia Sudah Mendengar Kisah Cinta Khois Namun Kini Ia Ingin Mendengar Langsung Dari Sahabat Sontak Amar Mengajak Pasukannya Untuk Mengapung Istana Ayah Layla Ia Memutuskan Jika Tidak Bisa Dengan Jalan Damai Maka Jalan Perang Dinilai Lebih Mengenak Untuk Mendapatkan Cinta Pasukan Istana Pun Juga Tak Kalah Mereka Saling Berperang Dan Baku Hantam Dilengkapi Tenzata Senjata Tajam Pasukan Yang Gugur Mulai Banyak Baik Dari Pasukan Amar Maupun Istana Di Tengah Keramaian Perang Khois Berlari Dan Menolong Satu Persatu Pasukan Yang Bersimbu Darah Terutama Dari Pasukan Istana Melihat Kenyataan Demikian Amar Bertanya Khois Apa Yang Kamu Lakukan Hingga Menolong Musumu Khois Menjawab Bagaimana Saya Bisa Merelakan Pasukan Yang Gugur Dari Orang Orang Yang Saya Sayangi Amar Membiarkan Apa Yang Dilakukan Khois Hingga Akhir Peperangan Karena Karena Banyaknya Pasukan Istana Yang Gugur Ayah Layla Memukul Mundur Pasukan Dan Menyerah Seraya Berkata Wahai Pemuda Apa Yang Kau Inginkan Jika Kau Inginkan Putriku Maka Ambilah Tapi Saya Tidak Relak Jika Putriku Menikah Dengan Pemuda Gila Itu Amar Punter Diam Dan Memukul Mundur Pasukan Yang Terisak Untuk Kembali Ke Markas Peperangan Bukanlah Solusi Drama Percintaan Ini Layla Masih Tinggal Di Istana Dan Belum Diserahkan Kepada Amar Amar Tak Jadi Menawan Layla Lantaran Bingung Karena Ayah Layla Tak Mau Menikahkan Putrinya Dengan Kau Is Berita Layla Semakin Menjadi Jadi Karena Terbakar Arus Cinta Kini Layla Menjadi Sakit Raut Mukanya Menjadi Lebih Tua Dibandingkan Remaja Di Usianya Ia Tak Makan Hingga Berujung Sakit Dan Meninggal Dengan Kesedihan Mendalam Ayah Layla Menguburkan Layla Di Pengemakaman Sekitar Istana Berita Kematian Layla Didengar Oleh Kois Ia Bergegas Berlari Hingga Ia Jatuh Pingsan Sadarkan Diri Dan Tak Bisa Berjalan Kois Merangkak Sampai Ke Penghujung Kuburan Layla Berhari-hari Ia Mendekat Kuburan Layla Sembali Berkata Aku Tak Mampu Hidup Tanpamu Kini Kau Telah Tiada Namun Cintaku Padamu Akanku Bawa Hidup Hingga Mati Berhari Berhari Kois Mendekat Kuburan Layla Tanpa Sepengetahuan Seorang Pun Tak Ada Asupan Makanan Yang Masuk Dalam Tubuhnya Hingga Kois Meninggal Dunia Di Atas Kuburan Layla Dua Hari Kemudian Jasad Kois Ditemukan Seorang Petani Yang Hendak Berladang Ia Menjerit Dan Meminta Pertolongan Masyarakat Sekitar Masyarakat Mengenal Jatuh Lantaran Kois Ialah Putra Kepala Suku Bani Umar Kois Dimakam Bersanding Dengan Layla Allah Alhamdulillah